Latnas belum digelar, tetapi atlet trampolin nasional tetap mempersiapkan diri secara mandiri. Latihan dilakukan, salah satunya di fasilitas trampolin Boundstreet Asia di Jakarta. Asian Games Hangzhou 2022 akan kembali mempertandingkan cabang olahraga gymnastik trampolin seperti pada Asian Games 2018. Meski belum dipastikan akan dikirim, atlet gimnastik trampolin Indonesia tetap mempersiapkan diri. Kiran Sapri Andi salah satunya yang tetap berlatih secara mandiri meskipun platnas belum digelar. Kiran bersama beberapa atlet trampolin nasional lainnya rutin berlatih di fasilitas trampolin Boundstreet Asia di Jakarta. Kiran juga didampingi pelatih trampolin nasional Lulu Manuru. Minimnya kejuaraan di dalam negeri menjadi kendala tersendiri, karenanya yang bisa dilakukan hanya berlatih dan mempersiapkan diri di fasilitas yang ada. Kalau kita saat ini lagi persiapan untuk latihan, untuk seleksi, seleknas gitu, untuk persiapan Asian Games nanti. Jadi kita belum tahu kabarnya dari PB Persani bagaimana, penting juga PB Persani juga akan menunggu kabar juga dari Kemenpora, tapi kita sebagai pelakunya mempersiapkan aja gitu. Jadi kita persiapkan anak-anak ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada berita itu, kita udah siap. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sejatinya cukup berpotensi di cabang olahraga gymnastik trampolin. Namun minimnya pertandingan termasuk tidak dipertandingkan di SEA Games menjadi hambatan dalam pengembangan olahraga ini.